Eh sih malah justru mau nanya, kenapa aku malah marah sama Errol? Apa karena kita semua tau kalau Errol suka sama Febri makanya alah marah? Begitu ah! Ngegas sekali! Dan dunia terbalik hanya di RCTI! Oke! Assalamualaikum Waalaikumsalam A Mama Mama Itu Aceh bikin kesel Dia haus Aceh 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 tadi bukan yang nganterin Febri kerja Udah gak usah dibahasah Aceh Aceh itu cari Airline terus ketemu Kang Aceh Aceh yang biar sekalinya ngasih-ngasih tau kamu semua Kamu ngasih-ngasih tau Esi Berarti bener ya Teh? Hei! Hei! Assalamualaikum PRT Assalam Abis minta makan sama emak Hehehe Udah kenyang Allah Bagus kamu udah pulang Tolong kasih tau sama Mas Suha ya Kalau orang kaya kasih tau ingetin jangan dibantah Hehehe Orang kaya luar biasa Betul sekali Goceng Saya mau tanya sama kamu Kamu itu masih biasanya Sarkum apa tidak Sarkum? Ya iyalah Masa ya iya dong Bagus Kalau begitu kamu itu harus mendukung Sarkum Ya Karena Sarkum itu betul sekali Airline itu pengacau Dia itu cuma sosok pahlawan Makanya kamu itu harus Sudah Sudah diam-diam-diam Hei! Udah lama nih Nggak ciem tangan papi Yuk ciem tangan papi Yuk Jangan ngayal Tidak mau Hei! Ayo salim sama papi Nanti dibeliin sarung sama papi Yuk! Hei kemi Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baikumsalam Padut Eh bahadut Padut Kamu kok sekarang jadi belain aceng sih nek? Istilah Lagi Eh si teyuh lagi bukan belain kang aceng a Terus Eh si cuma berusaha untuk melihat Kalau sikapnya kang aceng ke Erlan Ya tes sangat wajar ah Ya ya wajar wajar A A Apalagi sih ini Udah Aak tau maksudnya Erlan Maksudnya mau jadi pahlawan begitu? Iya dia udah sukai sama warga Ciraos Bukan begitu ah Emang begitu nenk Kalau nggak ngapain dia nelfon Pebri Terus ngasih tau kalau ngeliat Peronika di jalan Akan itu udah berusaha nelfon Aak A A A-nya marah Alasan doang itu nek Makanya dia telfon Pebri Nah itu dia Harus kayak dia telfon yang lain Dia tuh begitu Karena dia pengen dapet simpatai dari Pebri Dia dibilang dia hebat luar biasa Kenapa sih dikira seperti itu? Ya emang kayak begitu Bukan begitu Hei Kamu setelah membelaskan orang Eh sih malah justru mau nanya Kenapa aku malah marah sama Erlan? Apa karena kita semua tau kalau Erlan suka sama Pebri makanya jangan marah Begitu ah Ngegas sekali Kasian dia Nanti sawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemberlintian pembicaraan Hei 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 Cok Coyoyo Cok Udah Kamu mah tenang aja Pokoknya ini urusan Cce Yang penting mereka berangkat Biar Assalamualaikum Waalaikumsalam Sista Yoyo Hei Hei Aduh maaf ganggu ini Iya Kang Franky Hei Sista Saya sudah lacak Nomor teleponnya namanya Peronika Oh Dapet Alhamdulillah Dapet Atu Sista Saya juga tadi udah telpon Sista Hanti Pak tadi sudah telpon Sista Yoyo Ya udah saya telpon Hei Oh iya Berapa 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 Apa saya WA aja ya Oh iya deh boleh sekarang ya Oh siap Atu Yaudah kalau begitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Kang Franky dapet nomor teleponnya mamanya Peronika Alhamdulillah ya Allah Kalau misalnya ada seorang janda Mau menikah lagi Bapaknya Tidak boleh melarangnya Ya nggak boleh Tukum Hei Hei Tapi Hei Tapi apa Tapi kalau Kalau menyarankan Atau menasihati Boleh ku Namanya juga kan seorang bapak Hehehe Terus Terus apa Itu menyerangkan dan menasihati Tadi Kamu Boleh ku Sebentar Sebenernya kamu lagi bicarain siapa ku Tegri Nanya aja doy Pengen tau aja Oh Sok Atau mangga Kamu mau nanya apa sama saya Silahkan Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Akum Akum Surakum Akum Saya pikir kamu sekarang harus bicara Sama Mak Suha dan Goce Bicara apa? Pakai nanya lagi bicara apa? Saya tau Bolu Belakangan ini kamu lagi gunda-gulana Pusing Stress Ya kan? Bukan karena kamu cuma miskin aja Tidak punya duit Hehehe Tapi kamu juga pusing gara-gara Airline Ya kan? Hehehe Hehehe Dede kamu ga usah pura-pura lagi Ya? Kalo masalah duit Nanti kamu mau saya transfer Tapi kalo masalah Airline Kamu selesaikan sekarang juga Karena saya tau Kamu tidak suka Airline dekat sama Fabry Ya kan? Tapi kalo saya liat gelagatnya si Goce Artinya dia setuju Hmm Mak Ngapain juga sih nyuruh saya bicara sama Sarkum? Nah tau ah Saya dateng kesini untuk mendukung kamu Saya tau kamu tidak suka Fabry dengan Airline Ya kan? Karena kamu mengharapkan Mahdi kan ngelamar Jajajajaja